selamat pagi dan shalom bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita berjumpa lagi dalam Renungan Toraja edisi hari Rabu 29 Juni 2022 bapak ibu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita satu di dalam doa, kita berdoa terpuji namamu ya bapak, kekal untuk selama-lamanya kasihmu menolong memberkati kami semua di dalam menjalani kehidupan kami di sepanjang malam pagi ini boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan Tuhan ala bapak dalam serga sebelum kami memulai aktivitas kehidupan kami kami akan membaca serta merenungkan sabdamu ya Allah kiranya kasihmu menolong menyeritai kami agar firmanmu yang akan kami baca dan kami merenungkan menjadi sumber terang di dalam kehidupan kami berfirmanlah kepada kami sekalian sebab sesungguhnya kami sudah sedia rindu mendengarkan sabdamu dalam Kristus Yesus kami sampaikan doa ini haleluya, amin firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari perjanjian lama, dua raja-raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 firman Tuhan berbunyi demikian minyak seorang janda salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya jawab Elisa kepadanya apakah yang dapatku perbuat bagimu? beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah berkatalah perempuan itu hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak lalu berkatalah Elisa pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit kemudian masuklah tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak memasuk lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh angkatlah pergilah perempuan itu daripadanya ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang ketiga bejana-bejana itu sudah penuh berkatalah perempuan itu kepada anaknya dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi tetapi jawabnya kepada ibunya tidak ada lagi bejana lalu berhentilah minyak itu mengalir kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang ini berkata pergilah juallah minyak itu bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu demikian kerman Tuhan dan bahagia kita yang mendengar lalu memelihara dalam kehidupan kita amin bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan dari pembacaan kita ini kita akan merenungkan dengan tema iman dalam kesulitan iman dalam kesulitan sikap seseorang dalam menghadapi problema hidup berbeda-beda ada yang semakin kuat dalam hubungannya dengan Tuhan tetap berdoa rajin bersekutu tetapi tidak jarang pula kita menjumpai orang yang menjadi kecewa bersungut-sungut meragukan Tuhan bahkan menolak Tuhan nah saudara-saudara bapak ibu yang dikasih Tuhan kisah seorang janda dari bacaan ini adalah memberi sesuatu dorongan dan motivasi yang luar biasa di dalam kehidupan beriman kita dipisahkan bahwa suami si janda yang sudah meninggal ini adalah seorang nabi dan janda ini adalah orang yang takut akan Tuhan nah bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan si janda bersama anaknya sangat mengalami kesulitan hidup sehingga ia harus menghutang sana-sini persoalan muncul bahwa ketika penagi hutang datang dan ada kebiasaan yang mengizinkan orang memberi hutang bisa mengambil anak orang yang berhutang sebagai gantinya dan anak tersebut akan menjadi gunanya sampai pada batas waktu yang ditentukan bapak ibu saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan apa yang dilakukan perempuan janda itu perempuan ini adalah pergi menyampaikan masalahnya kepada nabi elisa lalu elisa menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang tidak ia duga yakni disuruh meminta bijana-bijana kosong dari tetangga apa hubungannya dengan hutang dan kekurangan itu bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan dengan penuh ketahatan ia menuruti apa yang disampaikan elisa walau ia tidak tahu maksud dari perintah itu nah dengan ketahatan iman dan takut kepada Tuhan ia menerima anugerah dari Tuhan sesuatu yang tinggal sedikit dimiliki menjadi melimpa dan mampu melunasi hutang dan menghidupi keluarganya saudara-saudara bapak ibu yang dikasih Tuhan jangan khawatir di dalam menjalani kesulitan berusahalah dalam keyakinan iman Tuhan akan memberi jalan keluar bahkan memberi lebih dari demikian perlindungan kita di pagi hari ini kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menolong memberkati kita semua di dalam menjalani kehidupan hari ini dan seterusnya sekian terima kasih shalom shalom selamat menolong Terima kasih.